Seorang kepala dusun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diduga diculik 4 orang tidak dikenal. Saat diculik, korban sempat disekap dan dianiaya sebelum akhirnya dibuang di kawasan Porong, Sidoarjo. Sukari, kepala dusun Bang Ajang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terbaring di kediamannya. Usai diculik dan dianiaya, 4 orang tidak dikenal. Bapak dua anak ini mengaku masih trauma atas kejadian yang dialami Jumat siang lalu. Kejadian bermula saat dirinya pulang dari kantor kecamatan Pandaan dan hendak membeli kopi. Saat akan turun dari sepeda motornya, tiba-tiba korban dihampiri para pelaku dan dipaksa masuk ke dalam minibus. Korban juga mengatakan sempat dianiaya di dalam mobil sebelum akhirnya dibuang di kawasan Porong, Sidoarjo dan ditolong warga setempat. Akibat penganiayaan, korban menderita luka di sejumlah bagian tubuh. Ada berapa, Pak, di dalam mobil, Pak? Empat. Empat orang sama sopirnya itu ya? Itu terus dibawa kemana, Pak? Nggak tahu, Pak? Nggak tahu. Langsung dibuntel si Rabila Milo. Itu tepat di pinggir jalan atau bagaimana, Mas? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan, ya. Itu kondisi Bapak itu gimana, Mas? Waktu saya datang, pingsan. Pingsan? Ayah saya pingsan, lama. Menurut polisi, tidak ada barang berharga milik korban yang diambil pelaku. Sementara motifnya hingga kini masih diselidiki. Untuk kasus itu sudah dilaporkan ke Polres. Dan sekarang sudah kita tangani dan masih dalam tahap penyelidikan. Jajaran Polsek Pandaan bekerja dengan tim buser Polres Pasuruan masih mengumpulkan video CCTV di lokasi kejadian. Polisi juga akan memintai keterangan ulang korban usai kondisinya sehat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, Ayus melaporkan. Lantas apa alasan Kepala Dusun Bang Ajang diculik? Selengkapnya kita sudah bergabung bersama Jayadi, anak Kepala Dusun Bang Ajang yang kemarin sempat disulik. Selamat sore, Pak Jayadi. Pak Jayadi, kami belum bisa mendengar suara Anda. Kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Sambil kami coba perbaiki sambungan komunikasinya, Pak Mirsa. Pak Jayadi, boleh coba mungkin sambungan dari headsetnya untuk dilepas supaya kami bisa mendengar suara Anda dengan lebih jelas? Baik, Pak Jayadi sudah bisa mendengar suara saya? Ya, baik, sudah terdengar suaranya. Pak Jayadi, bagaimana kondisi ayah Anda saat ini? Kalau saat ini masih belum fit total dan masih ada rasa trauma mungkin bersama apa itu yang kena pukul di belakang itu. Oke, sampai saat ini, proses pemeriksaan oleh polisi sudah sejauh apa perkembangannya yang diterima oleh Anda? Ya, masih di proses. Tapi saya sudah melaporkan ke polsek terdekat sini. Pada saat peristiwa penculikan ini terjadi, apakah Anda juga senang bersama ayah Anda, Pak Jayadi? Tidak, ayah saya sendiri. Saya ada di rumah. Seperti apa kronologi yang diceritakan atau bisa diingat oleh ayah Anda? Kalau ayah, belum bisa cerita banyak. Belum bisa cerita apa-apa ya, ayah Anda ya? Ya, cuma yang sekedar yang diingat saja, tapi belum deten. Oke, kalau dari cerita ayah Anda, ada berapa orang yang terlibat dalam peristiwa ini, penculikan ini? Ada empat orang. Bisa melihat wajahnya ayah Anda pada saat diculik itu? Wajahnya. Wajah dari para pelaku ini bisa disempat terlihat kah atau mereka menggunakan penutup wajah dan sebagainya, Mas Jayadi? Kalau saya nggak tahu, pastinya ya. Oke, Mas Jayadi, kalau boleh tahu apakah sebelum kejadian ini mungkin ada yang mencurigakan, barangkali ada orang yang tak dikenal mengintai rumah, atau seperti apa? Tidak, tidak ada. Mencurigakan yang sama sekali tidak ada. Dari keluarga sendiri, ada mencurigai, Mas Jayadi, siapa yang berada di balik penculikan ini? Mungkin ada pihak yang sempat bermasalah dengan ayah Anda sebagai kepala dusun? Saya belum nggak tahu, pasti. Sejauh ini tidak ada ya yang sempat bermasalah atau seperti apa dengan ayah Anda? Iya. Oke, kalau untuk luka-luka yang diderita ayah Anda, seperti apa saat ini? Sudah berangsur pulih? Ya, akak mendingan, tapi itu tadi belum bisa fitotat. Luka di bagian mana saja, Mas, yang dialami oleh ayah Anda? Tadi sempat disebutkan di kepala bagian belakang, kalau tidak salah ya? Iya, karena di kepala bagian belakang, dikukul katanya gitu. Terus sama di kukum. Ya, di kukum itu semua, dari atas sampai bawah. Itu luka lebam? Iya. Mas Jayadi? Di bawah ada bekasnya. Oke, kalau dari informasi yang Anda terima, mungkin dari pengamatan Anda juga, apakah ayah Anda memiliki musuh, atau kadang-kadang, atau barangkali orang yang tidak suka dengan Anda dan keluarga? Tidak ada. Pada saat penculikan terjadi, Mas Jayadi, itu kan disebutkan di pinggir jalan ya. Ada saksi mata lain yang melihat peristiwa penculikan ini terjadikah? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Total berapa lama ayah Anda ini diculik sampai akhirnya ditemukan? Kurang lebih satu jam. Ya, kurang lebih satu jam. Selama satu jam itu, ayah Anda apakah matanya ditutup sehingga tidak bisa mengetahui keadaan di dalam mobil dan sebagainya, Mas Jayadi? Ya, kepalanya, kepalanya ditutup. Ada barang-barang yang hilang? Kalau barang, tidak ada. Tidak ada yang hilang sama sekali. Pada saat diculik itu, mungkin ayah Anda sempat mendengar apa yang dikatakan para pelaku kepada ayah Anda? Kalau itu saya tidak tahu ya. Sejauh ini ayah Anda masih bisa diajak berkomunikasi, masih bisa memberikan keterangan dengan jelas, Mas Jayadi? Belum bisa. Baik. Belum bisa. Baik. Artinya masih menunggu memang kondisi dari ayah Anda untuk bisa segera membaik ya, harapannya ya, supaya bisa memberikan keterangan dengan lebih jelas. Dan kami harapkan tentunya pelakunya segera tertangkap. Terima kasih, Mas Jayadi sudah meluangkan waktu bersama kami di AIN Newsore. Terima kasih, Mas Jayadi.